Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semua Di video kali ini saya akan berbagi resep Kue putri mandi jeruk yang super cantik dan kekinian Cara membuatnya simple dan super ekonomis Tekstur kulitnya lembut meskipun sudah dingin Jadi sangat cocok untuk ide sukuan maupun sebagai ide isian snack box Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah yang pertama siapkan 100 gram gula merah Kemudian masukkan ke dalam wok pan Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir Lalu 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan Selanjutnya 50 ml air mineral Lalu aduk campur hingga rata Setelah tercampur rata selanjutnya Masak sampai mendidih dan gula larut Setelah mendidih dan gula larut Kemudian masukkan 200 gram kelapa parut kasar Gunakan kelapa parut setengah tua Kemudian aduk kembali Campur hingga rata Selanjutnya ini kita masak sampai kadar air menyusut Dan kelapa menjadi matang dan tanak Nah kira-kira sampai seperti ini cukup Matikan api kompor Kemudian kita angkat dan dinginkan Langkah selanjutnya Siapkan 250 gram tepung beras ketan Kemudian masukkan ke dalam wadah bersih Selanjutnya tambahkan 50 gram gula halus Lalu 1,4 sendok teh garam Kemudian tambahkan 100 gram kentang Yang sudah dikukus dan dilumatkan Selanjutnya tuangkan 150 ml santan hangat Untuk santan bisa diganti dengan air hangat Tuangkan santan secara bertahap Lalu aduk campur hingga rata Gunakan bantuan spatula terlebih dahulu seperti ini Selanjutnya tuangkan kembali untuk sisa santan Kemudian aduk kembali Apabila dirasa sudah berat Kemudian kita uleni menggunakan bantuan tangan Uleni hingga kalis seperti ini Nah kira-kira seperti ini Setelah cukup kalis Selanjutnya ambil sedikit adonan Kemudian tambahkan secukupnya pewarna hijau muda Lalu uleni kembali hingga tercampur rata Ini nanti untuk adonan motif Selanjutnya tambahkan secukupnya pewarna orange Ini untuk sisa adonan Lalu tambahkan secukupnya pewarna kuning Supaya hasil warnanya cantik Kemudian ini kita uleni hingga tercampur rata Nah kira-kira sampai seperti ini Setelah tercampur rata Selanjutnya ambil adonan seberat 25 gram Kemudian ini kita bulatkan Nah seperti ini Setelah bulat kita pipihkan Setelah pipih Kemudian tambahkan isian unti kelapa Yang sudah dibuat sebelumnya tadi Lalu kita tutup dengan adonan Nah seperti ini Lalu kita bulatkan kembali Untuk unti kelapa Disini saya gunakan 15 gram Setelah bulat mulus seperti ini Selanjutnya tambahkan motif Menggunakan tutup pewarna makanan Seperti ini Lalu tambahkan adonan motif daun Nah seperti ini Untuk yang terakhir Tambahkan cengkeh sebagai tangkainya Kira-kira seperti ini hasilnya Kemudian kita sisihkan Lakukan hingga selesai Pertama timbang adonan seberat 25 gram Lalu ini kita bulatkan Setelah bulat kita pipihkan Nah seperti ini Setelah pipih Kemudian tambahkan isian unti kelapa Lalu tutup dengan adonan Selanjutnya ini kita bulatkan kembali Bulatkan sampai benar-benar mulus Setelah bulat mulus seperti ini Selanjutnya tambahkan motif Menggunakan tutup pewarna makanan Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu tambahkan adonan motif daun Jangan lupa dirapikan Untuk yang terakhir Tambahkan cengkeh sebagai tangkainya Kira-kira seperti ini Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 17 buah Nah seperti ini hasilnya Siap kita pukus Selanjutnya masukkan ke dalam pengukus Jangan lupa pengukus atau kelakat Dilapisi dengan daun pisang Dan diolesi dengan minyak sayur Tipis-tipis Selanjutnya ini kita kukus Selama 15 menit Selama mengukus Setiap 3 menit sekali Buka tutup pengukus Supaya hasil kuenya nanti Tidak melebar Nah seperti ini Setiap 3 menit sekali Atau 4 menit sekali Dibuka tutupnya Gunakan api sedang Saat mengukus Supaya tidak beruap banyak Setelah 15 menit berlalu Berikut ini Setelah saya kukus Selama 15 menit Kemudian ini kita olesi Dengan minyak sayur Nah seperti ini Lakukan hingga selesai Setelah selesai Kita angkat dan dinginkan Langkah selanjutnya Siapkan 25 gram tepung maizena Lalu masukkan ke dalam saucepan Kemudian tambahkan 25 gram tepung beras Selanjutnya 1 sendok teh garam Lalu tuangkan 500 ml santan Untuk yang terakhir Supaya lebih harum Bisa ditambahkan dengan 2 lembar daun pandan Lalu ini kita aduk Campur hingga rata Setelah tercampur rata Selanjutnya Masak sampai mengental dan meletup-letup Gunakan api kecil saat memasak Supaya tidak mudah cepat gosong Berikut ini sudah terlihat mulai mengental Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini Kemudian kita angkat dan tunggu hingga hangat Setelah hangat Kemudian tuangkan ke dalam cup puding telur ceplok Tuangkan sebanyak 1,5 sendok makan Nah kira-kira seperti ini Lakukan hingga selesai Kemudian timpa dengan kue yang sudah dikukus sebelumnya tadi Nah seperti ini Lakukan hal yang sama hingga selesai Nah kira-kira seperti ini Hasilnya sangat cantik bukan Berikut ini untuk kue putri mandi jeruk Siap untuk dinikmati Untuk tampilannya sangat cantik Menarik dan super kekinian Tekstur kulitnya lembut Teksturnya tetap lembut meskipun dingin Sedangkan untuk rasa Gurih, manis, legit dan super enak banget Beneran ini resep nyata Enaknya dia ada duanya Wajib banget untuk dicoba Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh